Intro Makamah Konstitusi memutuskan tidak dapat diterima terhadap perkara yang dimohonkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu, nomor urut 1 Muhammad Syarif dan Safruddin Mohalisi dalam sidang pengucapan putusan MK yang dibacakan langsung oleh Ketua MK Anwarusman pada selasa 16 Februari 2021. Hakim Konstitusi Manahan MPSI Tompul dalam membacakan pertimbangan hukum makamah atas tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158, maka pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan dalam pemilihan. Pemohon menyatakan adanya keterlibatan pemilih yang tidak berhak memilih yang berdampak pada pemenangan pasangan calon lainnya. Sehubungan dengan hal ini, terdapat temuan partisipasi pemilih lebih dari 100%. Atas dugaan ini, makamah tidak menemukan bukti yang mempertegah setelah terjadinya hal demikian. Makamah dalam hal ini ternyata menemukan pada jumlah yang sama pada kolom pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Bahwa pemaknaan partisipasi pemilih juga harus dinilai dari pemilih tambahan yang juga pemilih dengan penggunaan EKTP dan suket. Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan meski pihaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 158, karena perbedaan perolehan suara dalam pemilihan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemohon banyak menemukan pemilih yang tidak tervalidasi sebagai pemilih sah pada saat pencoblosan berlangsung di TPS. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan.